Pak Ketua, kami persilakan. Terima kasih yang mulia. Pertama, saya hanya ingin menyampaikan pendapat bahwa sampai saat ini pukul 23.32 kita masih melaksanakan sidang di Mahkamah Konstitusi. Kemungkinan akan melampaui pukul 00.00. Kisah ini sama dengan kisah di TPS, di Kecamatan, di Kabupaten, Kota, di Provinsi, bahkan sampai rekap nasional. Jadi jangan sampai ada opini publik yang mengatakan bahwa sidang MK dipaksakan tengah malam sunyi-senyap ketika masyarakat banyak tidur. Nah itu, jangan sampai ada pendapat seperti itu nanti.